Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terjumpa lagi bersama saya di S38 TV Untuk kali ini, banyak sekali yang minta request Apa ya, request ya Permintaan dari teman-teman sahabat subscriber ya Dan di Facebook juga, di Instagram juga Yang apa ya, bagaimana nih rasa-rasanya Coba dong bikin videonya ya Saya pengen lihat warna keripca Rasa pedas daun jeruk Rasa original Rasa rumput laut, cabai hijau Rasa jagung manis, jagung bakar Saya mau lihat ya Katanya ya Oke, saya bikin videonya ya sekarang Khusus on Buat pecinta keripca ya di seluruh dunia Oke, kita langsung saja cek idus Oke Baik sahabat, ini rasa Pedas daun jeruk Daun jeruknya coba Kelihatan ya Pedasnya juga kelihatan Kita icip-icip ya Rasa pedas daun jeruk ini Oke Ini pedas daun jeruk ya Ini pedas daun jeruk ya Yes 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 Daun jeruknya Kena banget Oke kita Yang seneng pedas ini Luar biasa Kita lanjut ke rasa yang lain Ini keripca rasa original ya Original Jadi tidak pedas Ya Yang mantep dari keripca original ini Ada rahasia yang disembunyikan Ada rahasia yang disembunyikan Tapi terlihat Yaitu Daun jeruknya kelihatan ya Sahabat Oke Kita review Kita icip-icip si original keripca ini Nah Ini kawan Ini rasa original tadi ya Oke Lihat Seperti kaca Tapi ini tidak dibikin dari tepung tepioka ya Ini asli dari singkong yang dihaluskan atau di farut ya Nanti saya akan bikin videonya ya Bagaimana dari awal cara pembuatan sampai seperti kaca seperti ini Oke Kita icip-icip ya Si original yang beraroma Daun jeruk ini Gurih Gurihnya ini Kena banget Daun jeruknya udah kelihatan ya Tentunya Di lidah Ada yang Komen Ini bisa Apa ya Ada duri-durinya enggak Seperti kaca gitu Memang seperti kaca ya Bentuknya Cuma karena saking renyahnya di oven ya Ini di oven ya Tidak digoreng Jadi tidak alot Jadi Tentunya sekali Pas kena gigi itu langsung Prus-prus-prus Oke Ini tidak pedas ya Jadi Tidak Enak Gurih-gurih Asinnya juga Tidak terlalu asin Gurihnya udah pas Oke Kita coba ke rasa yang lain Ya baik kawan ya Ini rasa rumput laut ya Ini rasa rumput laut ya Bentuknya ke Ya Hijau-hijauan seperti ini Coba Kita review Kita icip-icip si rumput laut ini Nah ini Kripca rumput lautnya Coba Lihat warnanya Ya Tidak Bening ya Tidak bening Tapi benar-benar hijau Seperti snack-snack yang ada di Toko-toko sebelah ya Yang dari luaran Ini juga Makanan tradisional Asli dari Ciamis Ya Jawa Barat Indonesia Kita icip-icip Rumput Yang terasa di mulut itu Manis Manis Gurih Tentunya renyah Dimakannya tidak Kalot ya Ini cocok buat anak-anak Cocok buat anak-anak ya Sama original tadi Cocok buat anak-anak ya Yang Apa Jangan terlalu banyak Makan pedas ya Ini Cocok buat Ibu-ibu hamil Yang sedang hidam Oke Enak ya Tentunya Semua rasa ada Apa ya Ciri khasnya masing-masing Kita lanjut ke rasa yang lain Ini Rasa Jagung manis Sudah kelihatan tuh Kuning-kuningnya Sama Bumbunya ini nempel ya Tidak terpisah Bumbunya ini Oke Kita langsung saja Santap Nah Ini si jagung manis Tentunya Kripca jagung manis Oke Kelihatan ya Coba bumbunya Mantap Langsung saja Jagungnya langsung Terasa ya Serasa di kebun Jagung manis Langsung terasa Jagung hibrida Dan Manis ya Karena jagung manis Jadi manis Ranya Di mulut itu Tidak nyugak Tidak Jadi tidak sakit Langsung Prus 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 Ini cocok juga Buat anak-anak Yang manis ini Tidak pedas Jadi Si gigi Tidak terlalu Lama Mau nya ya Kalau keripik-keripik Singkong yang lain Itu kalau Kelamaan Itu Suka Apa ya Pegel ya Si mulut ini Kalau lama Terus makan Tapi kalau kerica ini Makin lama itu Makin Tidak nahan Terus saja Tidak mau berhenti Itu kelebihan Karena renyahnya itu ya Oke Kita langsung Lanjut ke Rasa yang lain Ya Sahabat Ini Rasa Jagung bakar Jagung bakar ini Ada pedas-pedasnya Coba tuh lihat Ya Ada biji cabainya ya Cabainya asli ya Bukan cabai bubuk Polahan ya Ini Asli dari Cabai ya Cabai merah Cabai ya Cabai asli ya Cabai asli ya Bukan cabai bubuk Kekuatan ya Asli Tanpa bahan kimia ya Atau Cengek ya Kita langsung saja Icip-icipsi Jagung bakar ini Nah ini Jagung bakar tadi ya Oke Coba lihat Oh Oh Jagung bakar Seperti apa rasanya Kita coba Hmm Langsungannya Hmm Hmm Kayak Jagung bakar yang dilembang ya Yang dilembang Bandung sana Jagung bakar yang di pinggir-pinggir jalan itu ya Pedasnya Terasa juga ya Hmm Cuma tidak sepedas Daun Jeruk Kerasa daun jeruk itu ya Ini hangat-hangat ya Ya kayak jagung bakar aja Hmm Hmm Bumbunya nempel ya Ada yang naik Kenapa ada minyaknya Di open Ini minyaknya ini dari bumbunya ya Karena bumbunya ya Tentunya dipasak dulu ya Masak dulu ya Pakai minyak Dikoreng dulu Kalau bumbunya Tapi kalau Kripsanya ini Ini langsung di open setelah dipakai bumbu tadi Lihat di deskripsi Saya akan sertakan video cara Pembikinan Pengopenan Apa Kripsa ini Coba cabainya Wuh kelihatan tuh ada ya Hmm Hmm Cukup pedas Mendep Nah Itu Varian rasa yang Ada di kami Ya Tentunya Bagi sahabat-sahabat Yang mau jadi agen Atau jadi wrestler Kripsa Si Cantik-cantik ini Si renyah-renyah ini ya Pedas Tinggal Contact aja Saya sertakan Nomor saya di Deskripsi Dan terima kasih Kepada yang sudah like Sahabat-sahabat Subscriber Dimanapun Terima kasih Dan Jangan lupa Yang belum subscribe Ada Tanda merah di bawah Klik aja Gratis Ya Dan Buat teman-teman yang Ingin jadi wrestler Kripsa ini Kami tunggu Kami melayani Dengan Hati Ya Tentunya Di Jam kerja Oke Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax